Assalamualaikum Wr Wb Anda lihat surat At-Tahrim ayat 6 Ya ayuhan ladina amanuku anpusakum bu'ahrikum naro Hai orang yang beriman, jangan galah diri kamu, keluarga kamu dari panas api neraka Anda adalah suami, suami adalah kepala keluarga Artinya isi anda, bawahan anda wajib anda menyuruh, mengajak, memberikan contoh kepada isi anda Buat mengerjakan sholat Dengan paksaan pun juga harus, karena kewajiban suami Kalau istri dia juga sholat, suami ke bawah dosa, nausulah min dalik Makanya anda paksa, karena dia wajib sholat Tapi dia bilang sendiri, dia sering lewat nih mah Maksudnya sering lewat gak sholat, mungkin jadi Lebih baik diajak sama dia, bareng berjamaah, amankan, jadi doarnya sholat Maksudnya si suaminya nih, dia sendiri Iya, lebih baik suaminya ngajak, yuk bareng berjamaah, jadi dia juga kaya lewat-lewat Kan, tadi kan kadang-kadang lewat Begitu